Hari ini saya mencoba memperkenalkan dan membawa contoh rahu yang kita buat kegabungan dari teman-teman. Misalnya, untuk rahu dari semen. Semen saya alternatif, rahu dari kayu, fiber, dan semen. Dilihat dari kayu, tidak bisa lagi banyak memotong hutan, kemudian fiber juga masih relatif tinggi untuk harganya. Tapi kita seperti tabang rumah, tapi bentuknya seperti itu. Ini juga tidak mahal sebetulnya, tapi ini menggambarkan teknologi kita sudah panjang. Sebenarnya, kita berpotensi dengan rancangan besi BF10 sama BF8M termasuk Rampau. Ini prosesnya sangat mudah sekali, cuma ada satu unikan. Penggunaan pasirnya ini dicuci sampai bersih. Penggunaan pasir yang ada di pantai, yaitu pasir putih. Dicuci dengan green soap sampai bertahari-tahari. Tunjuannya, biar tidak lumut, takde berbicara. Ini selanjutnya, Pak, menguruskan. Sudah berapa lama mengikuti pelatihan? Sudah dari tanggal 8 hari, Pak. Jadi, lanjutnya, ini setelah cetakan dibersihkan, dikasih oli dulu biar bersih. Terus, ini pasang tawak ayam dulu. Terus yang kedua, tawak ram yang berhubungan besar. Dan selanjutnya... Ini mengapresiasi perkembangan ketiga, membantu kami untuk melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan, setelah ini, inovasi ini tidak hanya berbicara-bicara sesuai, tapi juga pelatihan baik-baik para SDM kami, wujudnya malah yang di Kabupaten Karawak ini, untuk diajarkan, dibimbing, membuat penghargaan dari semua. Dan, setelah ini, seperti Ibu, bahwa ini adalah alternatif bagi para petani kami, yang sebenarnya, kalau dari segi harga, ini relatif terjangkau oleh para petani kami. Ada pun tadi, The Ketestor Kebijakan Pembangsa Daerah, tentunya, selama itu memang ada aspirasi dari teman-teman nelayan, dan menfaatnya terasa, misalnya kalian akan disukur.